Pasangan kekasih yang menyimpan bayinya di Jogswedamotor setelah melakukan aborsi di Kabupaten Mojokerto beberapa waktu lalu akhirnya menikah di Masjid Polres Mojokerto, Jawa Timur. Mempelai perempuan dan sang ibu sempat pingsan saat prosesi ijab kabur. Dengan pengawalan ketat, dua tersangka pelaku yang menyimpan bayinya di Jogmotor setelah melakukan aborsi di kawasan wisata pacet dinikahkan di Masjid Darul Istiqomah, Polres Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya melangsungkan pernikahan sesuai dengan kesepakatan kedua mempelai dan keluarga. Suasana haru terlihat saat akan prosesi ijab kabur. Bahkan mempelai wanita Cicik Rahmatul Hidayati sempat pingsan. Meski dengan terbata-bata akhirnya Dimas Sabra Listianto berhasil mengucapkan ijab kabur. Saat prosesi doa, ibu mempelai wanita tiba-tiba pingsan hingga akhirnya diberi pertolongan oleh Tim Medis Polres Mojokerto. USEM langsungkan pernikahan kedua mempelai kembali dibawa ke sel tahanan Polres Mojokerto untuk melanjutkan proses hukum. Sebelumnya pada tanggal 13 Agustus lalu, pasangan kekasih ini melakukan aborsi dan tega menaruh bayinya di dalam jok motor untuk dibawa ke RS Kudid Dr. Wahidin Sudirahusodo. Namun nyawa bayi tersebut tidak dapat diselamatkan lagi. Agung Wibowo, Mojokerto Pasti pelur, pasti pelur. Bila perlu, kuawal lihari dengan biopomula. Untuk aktivitasku, bantu pulihkan stamina dan pelihara kesehatan tubuhku. Dengan multivitamin, ekstrak ginseng, beta-karotene, dan mineral. Biopomula, kerja-kerja terus maju.